Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengunjungi Ibu Kota Nusantara, IKN, pada Rabu, 24 Januari 2024. Lalu, dalam kunjungannya, Menhub Budi Karya mengecek progres pembangunan bandara IKN. Ia menuturkan bahwa pembangunan bandara berjalan dengan baik. Menhub Budi Karya pun mengatakan bahwa pada bulan Juli diperkirakan bandara IKN sudah selesai diuji coba. Menhub mengungkapkan, mulai Januari hingga Juli mendatang akan dilakukan pekerjaan konstruksi dan persiapan operasi. Ia menyebut bahwa proses pembangunan bandara juga akan dipercepat dengan penambahan alat, waktu kerja, serta penyelesaian terkait lahan, melansir The Hub, Go, ID. Bandara IKN merupakan bandara yang digunakan untuk mendukung pelayanan kegiatan pemerintahan di IKN dan mendukung konektivitas di IKN. Bandara yang berjarak 23 km dari titik 0 IKN dan 120 km dari balik papan ini, mempunyai luas terminal 7.350 M2 dan luas area bandara 347 H. Runway bandara IKN sepanjang 3.000 meter dan lebar 45 meter sehingga dapat didarati pesawat berbadan besar seperti tipe Boeing 777, 3000R dan Airbus A380. Selepas mengecek bandara, Menhub juga meninjau bakal lokasi pembangunan kereta otonom atau Autonomous Rail Transit, ART, di IKN. Kereta otonom atau ART nanti akan berada di kawasan sumbu barat dan Sumbu Timur Ditargetkan pada bulan Agustus sudah bisa kita gunakan sebagian rutenya, Ujar Menhub, pembangunan rute ART akan dilakukan dalam dua fase, untuk satu set kereta terdiri dari dua gerbong. Berkapasitas total 324 penumpang, ART berkecepatan operasional 40 km per jam dan berkecepatan maksimal 70 km per jam. Log Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.